Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kita semoga semuanya baik-baik saja beberapa hari ini dunia dunia medsos, dunia maya, dunia apalagi namanya yang kita miliki ini, dunia ini sedang ramai karena adanya saudara kita yang mengatakan bahwa Kanceng Nabi itu rembes yang itu disampaikan pada waktu saudara kita ini mengisi sebuah acara maulid sepertinya itu dan mereka sudah lihat videonya dan banyak teman-teman islam sendiri yang merasa tidak suka dan melampiaskan ketidak sukanya itu dengan emosi dan itu sebetulnya tidak perlu terjadi kenapa harus emosi gitu loh oke aku mau jelas, aku sudah tonton video itu mungkin kita beda kawan kita yang menjelaskan bahwa masa kecil Kanceng Nabi itu rembes karena ikut neneknya setelah aku tonton videonya aku kok tidak menemukan sebuah sebuah apa ya sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa dia itu telah menghujat, menista atau apa gitu menista Kanceng Nabi itu itu enggak, aku enggak enggak menemukan itu sebetulnya dan aku jujur, aku bilang aku pada posisi kawan kita itu tidak dalam rangka atau tidak punya niatan untuk menista Kanceng Nabi dengan mengatakan bahwa Kanceng Nabi itu rembes tidak aku tidak aku pada posisi yang mengatakan tidak tidak ada yang bisa dituduhkan itu kepada dia terkait video itu tetapi kawan kita itu salah menjelaskan itu iya salah gitu loh tapi dia tidak dalam posisi menista Kanceng Nabi enggak, enggak saya kira enggak videonya jelas kok enggak, enggak enggak, enggak kayak aku mau jelaskan dulu begini sejarah bicara maulid bicara sejarah sejarah itu memang tergantung oleh siapa dia ditulis dan untuk apa dia ditulis gitu loh bahkan dalam buku disebutkan sebentar pakai camata pertanyaan historis memang sulit untuk dijawab secara pasti gitu loh karena kita tidak hidup dalam ruang dan waktu saat itu artinya logika disini sangat-sangat diperlukan dominan untuk bermain benar enggak sih yang disampaikan itu gitu oke aku jelaskan dulu antropomorfis dalam dunia-dunia kampus antropomorfis itu menarik dimensi yang ilahi masuk ke dalam dimensi yang insani gitu tapi aku ingin keluar aku ingin lebih lebar dari paradigma yang yang ada di kampus-kampus itu bahwa antropomorfis itu adalah menarik dari kehidupan agung masuk ke dalam kehidupan yang biasa-biasa saja gitu paham ya saudara kita ini menyusun sebuah prasuposisi dengan kesimpulan kanjeng nabi rembes kan begitu videonya masalahnya apakah beliau sedang menista kanjeng nabi? tidak karena itu proposisi dia yang dia bangun kesimpulannya mengarah ke situ jadi ya memang-memang pendapat dia itu begitu itu bukan menguncat gitu loh nah sekarang yang perlu kita kritisi apakah antropomorfis yang dia ambil itu benar untuk menyusun prasuposisi yang dia bangun sehingga melahirkan kesimpulan kanjeng nabi itu rembes masih kecil karena ikut mbahnya gitu loh itu yang perlu kita urai gitu loh jadi santai-santai aja lah kita lihat dulu selisihannya kan begini mulai Bapak Ibrahim atau Abraham gak usah rame masalah Abraham Ibrahim gitu ini ya menurunkan putra Ismail ya disini berkeluarga dengan Arab ya Arab ini kalau saya teruskan nanti ada Ariba ada Musta'riba disini panjang tapi saya mau langsung aja disini nanti-nanti melahirkan Kurais Kurais ya Kurais nah disini nah disini mbahnya kanjeng nabi itu Abdul Muttalib itu disini itu disini oke jelas ya silsilanya ya perhatikan suku Kurais ini bu Arab itu banyak suku dan itu beda-beda suku Kurais ini adalah bagian dari Arab yang menguasai politik ekonomi sosial dan budaya Arab ini dipegang oleh suku Kurais ini gitu loh jadi Arab itu ya ada yang pokok-pokok yang goblok-gobblok itu ya podohnya ada gitu loh tapi jangan dikebelak ya ada yang namanya suku Kurais bagian Arab itu yang dia menguasai politik ekonomi sosial budaya bangsa Arab secara keseluruhan itu dipegang oleh suku Kurais jadi aja aja dikebiak nanti nanti antropormopisnya keliru gitu loh dari suku Kurais ini lahir Abdul Muttalib mbahnya kanjeng nabi Abdul Muttalib ini siapa aku pake bahasa gampang supaya kamu ngerti gampang ngerti ini takmirnya Kakbah gampang takmirnya Kakbah tuh dari sini kita tahu seseorang yang punya yang punya posisi sebagai takmir Kakbah itu berarti dia adalah sosok yang Ningrat Ningrat ini loh jadi bukan Arab-Arab pekok kuih beda ini Kurais ini gitu loh yang salah yang dilakukan oleh kawan kita itu dia melakukan antropomorpis memukul rata semua Arab itu salahnya jadi Abdul Muttalib Ningrat dia takmir dia penguasa kalau sekarang itu dia raja dia presiden jangan samankan Mbah Muttalib ini dengan Mbah Dol Mbah Co Mbah Wi atau Mbah Mbah yang jangan ini Ningrat kok Ningrat jangan sekarang aja orang punya posisi kedudukan tertentu dia punya pembantu bisa ngurus keluarganya termasuk cucunya apalagi ini Ningrat yang dulu masih ada hukum perbudakan masa cucunya dibiarin rempes ya enggak lah enggak 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 begitu enggak begitu ya jadi secara antropologis seperti ini kelahirannya bangsa-bangsa maka Mbah Abdul Muttalib itu Ningrat gitu loh jadi cucunya ini cucu orang Ningrat jangan disahamakan Arab-Arab yang lain gitu loh setelah itu kita lihat bahwa bagaimana kancing Nabi Muhammad itu kok bisa hidup dengan kakeknya Abdul Muttalib ya itu cara Allah dengan meninggalnya wafatnya ayahnya Abdullah itu maka ditariklah tanggung jawab itu kepada Abdul Muttalib kakeknya karena dalam budaya mereka mungkin ini budaya raja-raja juga dimana ya ketika Sang Putra Mbah Potam sudah berkeluar dia gak boleh hidup di lingkungan istana gak boleh dia harus keluar keluar gak boleh maka Abdullah harus keluar tetapi begitu Bapak Abdullah karena Bapak Abdullah meninggal maka kancing Nabi dia masuk lagi ke lingkungan istana itu mungkin cara Allah kita gak tahu terus apakah seorang anak yang hidup dalam lingkungan astana rembes umbelen noratus gak pernah mandi gak terawat apa begitu nah lar kita kita pake kan gak jadi hati-hati ketika membentuk sebuah bangunan yang itu nanti akan ditarik kesimpulan apalagi dalam dunia-dunia sejarah dalam dunia statistik juga itu harus hati-hati maka saya katakan antropomorfis yang dilakukan oleh kawan kita itu salah karena dia menyamakan semua Arab padahal beda kurais ini beda dengan Arab-Arab lainnya oke memang sejarah itu begitu sekarang begini kalian juga akan gak protes kenapa ketika disebut kancing Nabi rembes yang akan protes sekarang begini sejarah ini saya baca berapa buku-buku sejarah Nabi begitu jadi begini ibu susu mau mencarikan ibu susu untuk kancing Nabi Muhammad waktu masih bayi itu kan cerita-cerita di sejarah-sejarah itu kan bukan bukan soal olas dinyatakan bahwa kancing Nabi ini menjadi yang diseleksi bukan yang menyeleksi datanglah dari gunung ibu susu ibu susu itu menyeleksi kancing Nabi ini gak lolos seleksi untuk dijadikan anak susu apa alasannya apa dia khawatir neneknya gak kuat bayar upah menyusun coba sejarah mengatakan begitu sudah sore ibunda halimah itu saat dia pulang ke gunung sampai tengah perjalanan daripada malu ah turun lagi lah terus akhirnya mengambil kancing Nabi Muhammad yang belum diambil oleh ibu susu karena ibu susu lain menolak anda percaya itu logika anda dimana otak anda dimana gitu kalau anda tidak percaya Nabi itu rembes dan saya memang tidak percaya maka anda juga harusnya tidak percaya kalau Nabi waktu kecil itu menjadi afkiran gitu loh kenapa ini cucu penguasa loh ibu susu itu kan sama dengan pembantu masa cucunya penguasa diseleksi dengan calon ibu susunya apa gak sebaliknya yang masuk logika akal bahwa orang-orang yang dipercayakan oleh Abdul Muttal ini lah untuk menyeleksi siapa kira-kira yang pantas untuk menjadi ibu susu cucu kesayangannya dan terpilihlah dia halimah tusak dia gitu tapi kan kalian gak pernah protes ketika ada yang bilang rembes kalian protes gitu loh aku heran gimana dan juga agamanya itu sepertinya dibangun atas emosi emosi itu simpan kedepankan sebuah argumentasi kalau anda gak percaya argumentasinya apa paparkan seperti aku memaparkan bahwa saya tidak setuju saya tidak sependapat kalau kanjeng nabi itu rembes gitu loh saya sudah paparkan berdasarkan dari stories antropologis seperti ini gitu loh oke berikutnya pembunuhan bahwa saya ini masih masih mengikuti videonya kawan kita ini ya Musa dibunuh Nabi Isa diancam pembunuhan kanjeng nabi Muhammad diancam pembunuhan saya kupas satu-satu kalau Nabi Musa diancam oleh pembunuhan sejak lahir itu iya tekstual Alkitab tekstual Al-Quran sama-sama dua al ini mengatakan demikian kalau Nabi Isa atau yang saudara kita sebut Yesus itu diancam oleh pembunuhan oleh Herodes karena bangsa Majusi itu dari warna itu negeri Persi sana datang jauh-jauh bilang sama Herodes kami mau ketemu raja orang Israel Herodes kan kaget dia sebagai penguasa saat itu bisa dibilang raja utusan Romawi kok ada raja orang Israel akhirnya Herodes ngomong nanti kalau kamu sudah ketemu lapor ke sini ini Bible ini mengatakan begitu ternyata orang-orang Majusi dapat dimonasi dari malekat jangan kembali ke Herodes cari pulang jalan lain karena Herodes akan membunuh bayi Yesus akhirnya Majusi pulang cari jalan lain Herodes marah maka dibuatlah sebuah keputusan negara ini keputusan negara karena dia penguasa semua bayi-bayi yang seusia kanjeng Nabi Isa seusia Yesus itu dibunuh dan kanjeng Nabi terselamatkan karena dia mengungsi ke Mesir Herodes mati dia balik kembali ke Mesir kembali ke Israel dari Mesir maksud saya gitu loh Alkitab bicara begitu tapi aku boleh dong mengasih kritik ini teman-teman Kristen yang nonton tolong nanti kasih jawab kira-kira apa yang disampaikan oleh Bible itu benar gak itu bahwa kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu mendapat ancaman pembunuhan sejak dari bayi kalau misalkan Anda bilang benar saya akan mengajukan sebuah analisa begini keputusan itu diambil oleh Herodes sebagai keputusan negara artinya itu diketahui oleh publik itu menjadi publik knowledge ketika publik knowledge semua publik tahu bahwa bayi-bayi yang sosial dengan Yesus harus dihabisi tapi faktanya Bible perjanjian baru itu hanya Matthius yang menulis pertanyaanku apakah Markus tidak tahu kok tidak menulis apakah Lukas tidak tahu kok tidak menulis apakah Yohanes tidak tahu kok tidak menulis apakah Injil-Injil Akbukiripa yang seabrek itu juga tidak tahu kok tidak menulis kok hanya Matthius saja yang menulis ini kan kita harus analisa kenapa begitu ya jadi kalau saya mengatakan selama belum ada bukti yang begitu kuat saya katakan bahwa berita itu tidak benar karena apa itu upaya begini loh dalam sebuah pemasaran saya akan menjual sepidol sementara orang-orang sudah pakai sepidol lain maka sepidol yang saya jual itu harus saya pasarkan berdasarkan informasi bahwa dia minimal sama atau lebih baik dari sepidol yang ada itu teknik marketing gampang gitu begitu juga agama sebelum Nasrani sebelum Kancin Nabi Isa sudah ada Yahudi sudah ada Moses atau Musa ketika terjadi penolakan-penolakan oleh Bani Israel maka sosok Isa ini sosok harus disejajarkan sama dengan yang mereka kagumi yaitu Musa lewat proses sejarah perjuangannya begitu keras masih kecil sudah terancam oleh pembunuhan sebetulnya itu aja yang disampaikan sekarang kalau misalkan kita punya waktu kita punya dana kita pergi ke Roma kita buka catatan lama dia apakah ada dalam catatan karena itu catatan negara itu dicatat sama Roma waktu mereka menguasai Israel ada gak kebijakan membunuh semua anak kecil seusia Yesus kalau itu ada baru bisa kita berarti Matius ini benar selama itu tidak ada kita perlu menduga itu tidak benar kalau anda katakan benar ya ajukan argumentasinya sedangkan kalau pun ada itu kita harus melacak lebih jauh nanti kita cross check kenapa Markus Lukas dan Yohanes tidak menulis sekarang ke Nabi Muhammad yang kata kawan kita itu Abraha itu datang ke Maka dalam rangka untuk membunuh Nabi Muhammad saya bilang Nabi Muhammadnya belum lahir bos itu loh Nabi Muhammadnya belum lahir inilah sejarah kadang-kadang jadi gak karu-karuan kan jeng Nabi Muhammad itu belum lahir bos gitu loh dan tidak ada sebuah fakta sejarah pun apa literatur apa saya main baca yang mengatakan Abraha itu datang untuk membunuh kan jeng Nabi gak ada itu saya cari-cari literatur saya sampai kemana-mana cari gak ada gitu loh kalau kita berbicara tentang sejarah itu berbicara tentang perubutan destinasi gitu loh Bapak Abraham membangun Ka'bah di tanah Maka di sana menjadi destinasi kunjungan wisata banyak ke sana berhaji ke sana Abraha ini tidak mau Abraha ini di belakangnya ada Romawi gak mau maka dia membangun pusat destinasi di Yaman Yaman gak laku gak dikunjungi maka Abraham otaknya juga gak goblok-goblok amat maka Ka'bah harus dihancurkan dulu seperti agar orang mau berkunjung ke Yaman jadi gak ada hubungannya dengan ingin membunuh Nabi Muhammad itu enggak enggak begitu gitu loh oke apalagi sudah kelahiran ini sekarang aku merupakan mana sih lebih menyakitkan ketika Nabi Muhammad dibilang rembes sama Nabi Muhammad dibilang buta huruf mana coba pikir kalau kalaupun benar dan saya sudah sudah katakan tidak benar kalaupun Nabi Muhammad rembes itu apa sih efeknya dengan kehidupan ke depan ini hidup ini kan terus berjalan ke depan apa sih kan gak ada tapi kalau Nabi Muhammad buta huruf itu akan menjadi masalah ke depannya kenapa orang akan mengatakan ya lu wala yuk bagaimana Islam mau merubah peradaban orang Nabi nya aja buta huruf kok tapi kan kalian bahkan membelanya bahkan mengatakan itu sebuah mucijat mucijat dari mana bos anda buktikan dulu bahwa kasih Nabi Muhammad itu buta huruf baru anda katakan mucijat ini kan masih terjadi polemik dan saya ada pada posisi kanjeng Nabiku itu tidak buta huruf nanti akan kita bahas pada season berikutnya tidak disini tapi aku heran ketika Nabi disebut rembes anda tidak terima tetapi ketika disebut Nabi buta huruf anda tenang saya bahkan membela matematnya Nabi buta huruf saya heran terus berikutnya ada kawanku juga kalau kawanku yang ini aku kenal kebetulan kami satu dulu satu daerah karena apa namanya pemencahan pemencahan wilayah jadi terpisah saya ada di batu kawan satu ini ada di Singosari Singosari sorry Singosari saya kenal baik dengan kawan kita yang satu ini dia memang ghost artinya ghost benar-benar ghost dalam paradigma ukuran-ukuran ghost artinya apa dia putra kiai dia berpendidikan juga artinya beragama itu lewat juga menempuh pendidikan gitu loh saya tidak tahu apakah di di maka atau di yaman saya tidak tahu artinya jawaban jawaban dia bagus dia karena dia mempunyai background pendidikan maka dia jawab juga secara akademik gitu loh dia menjawab dengan mengutip catatan-catatan Ibn Ishaq gitu dan anda harus tahu siapa Ibn Ishaq biasanya kalau kita bicara secara Islam kita mentok di Ibn Ishaq padahal Ibn Ishaq ini mengkopi dari apa yang ditulis Ibn Ishaq jarak antara Ibn Ishaq dan Ibn Ishaq itu cukup tentang waktu yang jauh dan mereka tidak pernah ketemu gitu loh nah ketika kawan kita mengutip catatan-catatan Ibn Ishaq itu mengatakan itu berarti bahwa itu catatan-catatan tua yang dikutipnya yang mengatakan bahwa kanjeng Nabi Muhammad itu Nabi akhirnya bercahaya sampai ke daerah mana itu yang jauh sana cahaya sampai ke sana gitu loh sedangkan si kawan kita yang satunya mengatakan tidak bercahaya gitu biasa-biasa karena kalau bercahaya nanti ketangkap mau dibunuh kan begitu terus gimana tidak temunya tidak temunya begini itu gak bisa didialogkan kalau sesama mereka itu tidak mengakui cerita itu cerita itu kan nanti dalam bentuk hadis dalam teori hadis itu boleh-boleh saja satu hadis itu diterima oleh kelompok lain tapi ditolak oleh kelompok lain itu sah-sah saja karena hadis tidak absolut seperti Al-Quran gitu loh kalau Al-Quran yang namanya Islam sampai mampus juga harus menerima kalau hadis tidak jadi sulit memang diketemukan kecuali kawan kita yang satunya menerima itu hadis lalu seperti yang dia bilang argumentasinya untuk menghadapi milenial menghadapi milenial tidak begitu bos tidak ketika kita tidak menjawab cahayanya seperti apa gitu milenial terus kita gak mampu jawab jangan tambah disalahkan dengan informasi yang keliru bahwa nabi tidak bercahaya bukan begitu begitu itu juga kepada teman-teman yang lain mungkin kalian pegang hadis nabi Muhammad bercahaya begini hadis itu ada sanat ada matan ya terserah monggo kalau anda terima itu tapi beri kesempatan kalau ada yang menolak itu karena hadis itu juga akan dikejar terus dengan sebuah pertanyaan itu cahaya seperti apa ya terus siapa yang menyaksikan di sana ya daerah yang jauh itu ya terus bagaimana orang sana itu tahu kalau itu cahaya kancing nabi Muhammad ya itu kan belum belum terselesaikan jawaban itu kecuali ketika kancing nabi Muhammad membelah bulan terus ada musafir dari jauh dikejar kalau ditanya kamu di sana lihat bulan terbelah iya nah itu bisa tapi kalau cahaya ini gimana gitu loh ya itulah tugas saya tidak masalah anda percaya hadis itu yang ada kelompok yang tidak percaya tidak masalah tapi bagi yang percaya tolong anda siapkan coba jawaban untuk milenil itu cahaya itu gimana karena agama ini akal bos akal gitu loh nabi bilang tidak ada agama bagi orang tidak berakal kalau tidak sejalan dengan akal ya untuk apalagi kita jadi manusia aku tidak percaya terhadap kebenaran akal gitu loh jadi islam itu sangat sesuai sangat rasionalis dengan akal gitu tetapi ada hal-hal yang melampaui akal itu yang namanya ada irasional rasional dan transrasional melampaui gitu mukjizat itu tidak bisa didekat dengan sains seperti apapun tidak bisa itu sudah melampaui akal transrasional gitu jadi itu penjelasan dari aku sudah lah tidak perlu rame-rame saya lihat sudah ada videonya kawan kita sudah minta maaf ya sudah kita terima maaf tidak perlu rame-rame kalau anda tidak setuju ajukan argumentasinya bukan emosinya gitu oke ada lagi yang aku jelaskan sebab aku nganu dulu aku lihat dulu sepertinya sudah sudah cukup tentang buta huruf umi tadi nanti aku jelaskan pada video yang lain gitu oke ya cukup ya oke sampai itu dulu maaf-maaf kalau ada salah kata terlalu cepat-cepat ngomong mungkin ya gayanya memang begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati